Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Romy Aulia jadi di video kali ini kita membahas bagaimana cara membuat QR Code di Microsoft Excel secara gratis dan simple oke semoga bermanfaat baik disini di video kali ini saya mencontohkan ada tiga kolam ya yang pertama kolam nomor yang kedua link atau URL dan yang kolam ketiga untuk QR code nya Oke ini sebagai contoh saja jadi selanjutnya adalah kita akan pilih menu insert kalau belum ada plug-in sebelumnya atau add-in sebelumnya silakan teman-teman install add-innya insert terus store untuk office 2016 ya pastikan tersambung ke koneksi internet terus pilih store oke silakan ketikkan di kolom search match QR for office oke ini dia kalau sudah silakan ditambahkan dengan cara klik add oke continue Oke jika sudah terinstall nanti ada di bagian kanan ini tanda sudah selesai menginstall atau bisa juga teman-teman cari di my add-ins ya my add-ins ini dia my add-ins kita yang sudah pernah kita install contohnya tadi ada QR for office Oke ini kita close saja Oke selanjutnya adalah kita akan merubah URL ini menjadi QR code Oke di sini ada beberapa jenis URL yang kita bisa masukkan misalnya untuk website ada HTTP HTTPS untuk mail ya mail to telepon SMS atau di custom ya Jadi karena ini url-nya dari YouTube nama channel ya channel URL channel YouTube ya HTTPS kita pilih saja yang HTTPS Oke ini kota copy saja kita paste di sini Oke gisar kebawah nah ini dia QR code nya hasil dari ini url ini menjadi QR code kalau pengen diganti optionnya warnanya yang standarnya itu kan warna hitam ya QR code bisa teman-teman ganti contohnya warna biru misalnya hasilnya seperti ini Oke untuk video ini kita pakai warna standar saja yaitu warna hitam kalau pengen ganti warna backgroundnya juga bisa dengan standar itu warna putih misalnya warna kuning seperti ini ya untuk video ini juga kita pakai yang standar saja sebagai contoh yaitu warna putih size nya juga bisa teman-teman ganti mau dibesarkan mau dibesarkan lagi atau ya dikecilkan sebesar ini saja untuk QR code Oke silahkan teman-teman boleh ganti size atau ukurannya terus error connection nya ini ada empat pilihan yaitu low medium quartile dan high ya jadi untuk error correction nya ini fungsinya untuk menentukan kualitas yang berhubungan nanti dengan kemampuan pemindayan ya pemindayan atau untuk melakukan scan apabila kodenya ini dicetak terus kodenya ini terdapat kotoran atau terhalang dengan gambar atau objek lain jadi untuk di video kali ini kita contohkan saja yang kualitasnya error connection nya medium kalau sudah silahkan teman-teman pilih insert atau klik kanan copy lalu paste spesial disini Oke seperti ini ya ini kita bisa geser ke bawah sedikit oke ini dia QR code nya sudah selesai ya sudah selesai jadi kalau teman-teman pengen menyimpan sebagai gambar pian kanannya diklik sini klik kanan save picture as jadi silahkan simpan di folder di komputer atau di laptop teman-teman jadi bisa teman-teman gunakan untuk keperluan yang lain dan dipindahkan ke laptop yang lain misalnya Oke sekian saja semoga bermanfaat jika ada pertanyaan kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar jangan lupa like comment dan subscribe wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh